Halo semuanya, kali ini kita akan belajar membuat laporan sederhana pada Vibinet 2010 dengan kristal report dari database MariaDB. Panduan ini dibuat dengan asumsi bahwa programmer telah menginstal perlengkapan berikut pada komputernya. Yang pertama Vibinet 2010, pastikan bukan versi ekspres, kemudian MSK LODPC Connector, kemudian database MariaDB biasanya dalam satu paket software SAM, berikutnya kristal report yang sesuai dengan Vibinet 2010. Laporan akan dibuat dengan dua model penampilan, yaitu penampilan melalui jendela baru dan penampilan melalui jendela yang sama. Nah, langkah pertama adalah membuat proyek baru dan desain navigasi seperti berikut. Oke, kita buat proyek baru, Windows Phone Application, kemudian kita buat sebuah menu navigasi, menggunakan toolbox, kita pilih menu. Di sini namanya menu strap ya, kita masukkan ke sini, kemudian kita berikan contoh menu, misalnya yang pertama biasanya file, misalnya di sini buka, berikutnya di sini misalnya laporan. Misalnya di sini ada laporan 1 dan laporan 2. Kemudian di submenunya, di sini misalnya kita tambahkan sebuah navigasi, pertama adalah laporan ini ya. Oke, nantinya tombol ini akan digunakan untuk menampilkan laporan dalam satu jendela yang sama, ini dalam sebuah panel nantinya. Kemudian satunya lagi, laporan out. Oke, nantinya menu ini akan digunakan untuk menampilkan laporan dalam jendela baru. Oke, setelah ini kita tambahkan sebuah panel ke dalam jendela. Oke, kita penulis saja jendela yang ada. Berikutnya, kita siapkan sebuah database dan tabel dengan struktur kurang lebih seperti berikutnya. Nah, ini nanti kita buat database nanti sembarang, tapi diingat-ingat nama databasenya. Kemudian buat sebuah tabel dengan struktur misalnya, tabel MHS, nama hasiswa, NIM, nama, dan lain sebagainya. Bentuk visualnya kurang lebih seperti ini, dengan ini sudah ada sampel datanya. Oke, nama databasenya di sini, VBnet, Priyadi, CRUD, UDPJ. Berikutnya adalah membuat laporan dengan kristal report ya, dengan cara klik kanan proyek, kemudian add new item, reporting, kemudian kristal report, kemudian kita pilih berikutnya. Oke, ini kita klik kanan, add new item, kita pilih reporting, kita pilih kristal report, bisa double klik atau klik add ini ya. Oke, kita klik add saja. Kita akan dihadapkan dengan sebuah wizard seperti ini, kita bisa memanfaatkan wizard ini, atau report as blame ya. Oke, misalnya kita memanfaatkan wizard, kita klik ok saja. Kemudian kita buat koneksi baru dengan database yang sudah kita buat dan kita aktifkan sebelumnya ya. Ketika saya klik plus ini, kita akan ditampilkan dengan jendela seperti ini. Kita pilih connection string. Oke, untuk connection string MySQL, kita bisa menggunakan kode ini yang sebelumnya bisa diakses di internet ya. Di sini karena saya menggunakan MySQL ODPC 5.2, jadi connection stringnya seperti ini. Ini bisa didapat dari internet. Ingat di sini nama databasenya harus sesuai dengan nama database yang sudah kita buat sebelumnya di sini ya. Oke, ini saya copy saja. Kemudian kalau kita kehilangan jendela untuk mengisi connection string tadi, bisa klik ALT plus tab ya. Kemudian kita cari jendelanya. Di sini jendelanya namanya ODPC ya. Kita kembali ke sini dan kita paste di sini. Ini sebenarnya bisa kita klik next dan nanti ada pilihan lainnya. Tapi di sini lebih sederhananya kita langsung klik finish saja. Oke, di sini koneksi sudah berhasil dan di sini sudah tampak ada sebuah database beserta tabel yang bisa dipilih ya. Di sini tabelnya berikutnya kita pilih dan kita seleksi. Kita masukkan ke dalam selektif tabel ya. Oke, sampai di sini bisa kita langsung klik finish. Oke, berikutnya kita bisa memilih data-data di dalam tabel yang bisa kita masukkan ke dalam laporan. Oke, misalnya di sini kita akan menampilkan NIMMHS ke dalam laporan. Kita drag and drop saja. Kita taruh di dalam atau di bawah keterangan detail ini pada tabel. Oke, kita taruh di sini. Maka di sini otomatis akan membentuk headernya ya. Oke, untuk headernya bisa kita edit ya. Misalnya di sini NIMM saja. Oke, setelah ini bisa kita klik tempat kosong di sini. Maka di sini akan diterapkan. Kemudian nama misalnya. Oke, di sini misalnya nama ya. Kemudian di sini misalnya alamat. Saya taruh di sini. Di sini saya ubah menjadi. Alamat. Oke. Sampai di sini. Kita sudah semestinya sudah bisa melihat preview dari laporan tersebut ya. Nah, di sini sudah tampil datanya dari laporan yang kita buat. Oke, langkah berikutnya sebenarnya kita membuat form baru ya. Kita buat sebuah form baru yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan laporan. Oke, kita buat sebuah form baru. Add new item. Kemudian kita pilih Windows form. Kita pilih Windows form ini. Double klik saja atau klik add ini ya. Saya double klik misalnya. Oke, ini sudah terbentuk sebuah form baru. Kita besarkan. Form ini nanti akan kita pakai untuk menampilkan laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk menampilkan laporan ke dalam form, kita membutuhkan sebuah alat yang namanya Crystal Report Viewer. Crystal Report Viewer secara bawaan tidak langsung tampil di sini. Tapi kita harus menyetting proyek kita, target framework-nya tepat pada framework 4. Oke, untuk menyetting-nya kita harus masuk ke proyek properties. Kemudian pilih compile. Kemudian berikutnya pilih advanced compile options. Kemudian kita pilih di sini target framework-nya .NET Framework 4. Bukan client profile ini. Tepat 4 ini ya. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini ada sebuah peringatan yaitu the current project must be saved before changing the target framework. Artinya kita tadi belum sempat menyimpan proyek kita. Jadi target framework-nya belum bisa dirubah. Oleh karena itu kita akan menyimpan dulu proyek kita ya. Misalnya saya simpan di sini. Desktop, New Folder. Saya seleksi. Kemudian saya simpan. Kalau ini mau dirubah misalnya laporan 2. Oke, saya save ya. Kalau proyek sudah disimpan kita baru bisa merubah target framework-nya menjadi .NET Framework 4. Oke. Nah, di sini kita dihadapkan dengan sebuah dialog. Diminta untuk merestart proyek ya. Kita klik yes saja. Oke, framework sudah terestart ya. Kalau kita lihat di form 2 ini. Nantinya di bagian report ini, crystal report viewer-nya sudah tampil. Kalau sudah tampil kita bisa memasangnya ke dalam form 2 ini. Kita klik drag and drop saja. Crystal report viewer-nya kita taruh di sini. Nanti dia akan memenuhi seluruh jendela pada form 2 ini. Oke, kalau sudah tertambahkan di sini. Kita klik tanda segitiga ini. Kayak play ini. Untuk menambahkan report-nya. Jadi, kita pilih ini. Kemudian kita pilih choose crystal report ya. Oke. Dari sini kita diminta untuk memilih crystal report yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini. Nama crystal report-nya adalah crystal report1.rpt. Oke, ketika kita pilih di sini choose crystal report. Kita pilih crystal report 1.rpt ya. Oke, kita pilih seperti itu. Kemudian kita klik OK. Oke, dari sini laporan kita sudah tampil di form 2. Oke. Berikutnya kita membuat navigasi pada form 1. Untuk menampilkan form 2 ini pada jendela baru dan pada panel yang ada di form 1 ini. Caranya kita klik laporan ini. Kemudian kita pilih item yang akan kita berikan event. Bisa misalnya ini yang mau ditampilkan di dalam layar, di dalam panel ini. Bisa langsung kita double click saja. Untuk otomatis memberikan event klik pada item ini. Oke. Saya double click. Di sini laporan in tool strip menu item. Eventnya adalah klik ya. Jadi nanti untuk merubah nama komponennya sebenarnya bisa juga dilakukan di sini. Ini kita masuk ke name ini ya. Name-nya misalnya di sini laporan in saja. Misalnya seperti ini. Jadi nanti kode kita akan berubah menjadi seperti ini. Saya save. Nah, di sini. Tidak tepat ya. Di sini laporan in. Laporan in. Kemudian eventnya juga bisa kita berikan melalui pilihan event di sini ya. Klik ya. Oke. Kodenya untuk laporan in atau laporan di dalam itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini bisa saya jelaskan. Nah, di sini pertama form 2 jika ada kita close dulu biar nanti tidak tabraan. Kemudian form 2 bisa kita setting di sini window state-nya maximize ya. Kemudian border style-nya kita hilangkan ya. Karena akan ditampilkan dalam panel atau dalam form yang sama di form 1 ini. Kemudian top level-nya dihilangkan. Kemudian panel kontrolnya yang ada di sini kita bersihkan dulu. Ini nama panel 1 ini ingat harus sama dengan nama panel yang kita tempatkan di sini. Kalau nanti beda itu juga harus disesuaikan. Oke, berikutnya panel 1 control set form 2. Jadi di panel 1 ditambahkan form 2 ini. Kemudian form 2 show. Sampai di sini program kita semestinya sudah bisa kita uji coba. Oke, laporan untuk yang laporan in. Jadi nanti laporannya akan tampil di sini. Berikutnya untuk menampilkan laporan pada jendela baru ya. Oke, karena ini dalam satu proyek yang sama. Untuk jendela baru kita ada prosedur pertama membersihkan panel 1. Kemudian yang kedua menutup form 2 sebelumnya yang mungkin saja sudah terbuka. Berikutnya form 2 ditampilkan. Oke, nanti kurang lebih. Untuk memberikan laporan pada satunya lagi yaitu laporan out ini ya. Menuh item. Kita belikan event click ya. Oke. Nah ini seperti ini. Ini di clear, kemudian di close, kemudian di jalankan form 2-nya. Oke, kita coba di sini. Oke, sampai di sini laporan untuk menampilkan di dalam seperti ini. Kemudian untuk menampilkan pada jendela baru seperti ini. Oke, ini jendela baru ya. Pada form 2 ini ya. Oke, form 2 jendela baru. Ini tidak perlu kita tutup karena di sini sudah ada perintah tutup. Seandainya kita mau berpindah tampilan laporan di sini. Laporan ini tadi tertutup sendiri. Kemudian tampil laporan baru ya di sini ya. Oke, saya kira demikian. Membuat laporan dengan VBnet 2010. Menggunakan kristal import. Database-nya MariaDB. Dan ditampilkan dalam 2 mode. Yaitu tampilan di dalam satu form yang sama. Dan satunya lagi ditampilkan dalam jendela yang berbeda. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekan.